yaa gajinya untuk bulan ini ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys jumpa lagi di channel orang ngapak orang kepenak lah yuk jadi di video kali ini Cang ngapak mau menjawab ya mau menjawab yang suka kepo-kepo gitu yang suka penasaran nanya-nanya berapa sih gaji kerja di Taiwan gitu ya berapa sih gajinya Cang ngapak kerja di Taiwan gitu jadi di video kali ini Cang ngapak mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yaa jadi jangan kemana-mana saksikan terus videonya sampai selesai ya selama-lama ya langsung saja kita review gaji untuk bulan ini jadi bulan ini saya mendapatkan gaji sekitar kalau di rupiah kan Indo hampir 15 juta lebih ya 15 juta 900 tepatnya 31 ribu 31 ribu 31 ribu uang Taiwan ya jadi ini dia gajinya untuk bulan ini ini semuanya 31 ribu ya kita hitung ya bener ya 31 ribu tahun itu mendapatkan 7 hari libur 7 hari libur ya 7 hari libur bonus untuk kita untuk 1 tahun ya dan saya kemarin udah 3 tahun ya kontrak yang lalu di pos yang ini 3 tahun tapi gak di Taiwan sendiri itu untuk 1 bulannya ya gaji bersih itu 17 ribu 17 ribu 500 jadi tergantung tergantung berapa kali hari minggu di dalam 1 bulan gitu ya guys sebenarnya sih gajinya itu 19 ribu 400 lebih ya hampir hampir 20 ribu ya namun kalau di Taiwan itu kita wajib bayar agency dalam setiap bulannya jadi untuk tahun ketiga ya kita wajib bayar 1.500 sedangkan untuk ini tahun pertama dan tahun kedua misalnya kita baru datang nih baru datang di Taiwan gitu pertama tahun pertama ya kita kita wajib bayar agency 1.800 terus untuk tahun kedua kesana tahun kedua kita wajib bayar setiap bulannya itu 1.700 gitu ya kalau tahun ketiga tahun ketiga mau 4 tahun 5 tahun gitu cuma bayar 1.500 ya guys itu untuk bayar bayar agency sendiri dan ini ini saya kontrak baru ya jadi kontrak baru dan disini saya lihat bayar askesnya bayar askesnya itu naik ya guys sekarang bayar askes itu untuk satu bulannya itu 338 MP ya kalau yang dulu di kontrak yang lama ya kontrak yang lama ini kontrak yang dulu 3 tahun yang lama udah rompe kayak gini ini guys jadi untuk askesnya sendiri hanya 300 310 ya 310 310 NT ya jadi naik 28 NT ya terus ini dan kita juga diwajibkan medikal ya guys diwajibkan medikal diwajibkan diwajibkan medikal dalam 3 tahun itu 3 kali ya 3 kali kalau kalau kita udah udah ini ya udah 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 3 tahun kesana gitu kita diwajibkan 3 tahun itu medikal 3 kali tapi kalau kalau kita baru datang nih kalau baru datang dari Indo misalnya gitu kita baru datangkan medikal nanti 6 bulan kemudian kita medikal ulang terus udah gitu nunggu 1 tahunnya lagi kita medikal lagi terus kurang 6 bulan gitu ya kurang 6 bulan 1 tahun kemudian medikal kembali jadi 4 kali ya guys jadi ini kan saya udah hampir berapa ya saya kesini tahun 2000 2016 tahun 2016 udah lumayan lama juga ya gak kerasa ini udah tua tapi Alhamdulillah lah ya syukuri aja untuk bayar ini untuk bayar medikal ya setiap medikal kita wajib bayar 2000 ya 2000 terus untuk bayar ANC bayar ANC ya bayar bayar KTP kita misalnya kita mau bikin KTP baru gitu untuk 3 tahun itu 3000 3000 NT 3000 kalau di rupiah kan Indo berapa sekarang itu krus 513 jadi sekitar 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 1.500 aja yang dihitung libur misalnya kalau tahun baru gitu ya kayak tahun baru Cina tahun baru tahun baru ini tahun baru yang nasional gitu itu walaupun tanggal merah untuk informal ya untuk kerja di perumahan gini kayak saya gini ya itu gak dihitung libur dan gak ada uang uang tambahan ya beda kalau kayak jadi begitulah ya rencian gaji kerja di Taiwan untuk informal ya guys terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya saya ucapkan banyak terima kasih dan yang belum subscribe duluan subscribe ya biar aku semakin semangat bikin konten oke guys see you di next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh